Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan channel kita, Jarkin Changyun Salam sehat selalu kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara aku Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua masih dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa Masih diberi kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam Mudah-mudahan kita selalu bahagia selalu Allah SWT Alhamdulillah memberikan kita banyak nikmat Termasuk kita diberi nikmat alam semesta oleh Allah SWT Yaitu dengan adanya kita diberi keseburan tanah Indonesia Yang dalam lagunya Gus Plus adalah Kalau di Indonesia Yang namanya tongkat Atau pohon upi bisa menjadi tanaman Inilah bumi Nusantara yang wajib kita Jaga kelestarian alamnya Lingkungannya Lingkungan hidupnya Agar kita selalu selamat Tanpa ada bencana alam Yang diakibatkan Karena kerusakan alam Oke Pada sesi selanjutnya Jarkin Chang Yun akan menyampaikan pembuktian kembali Yaitu Tentang hasil daripada Bikin stres tanaman kami Yaitu tanaman alpokat Yang belum pernah berbuah Padahal usianya sudah cukup umur Oke kita lanjutkan di sesi berikutnya Saudara-saudara para petani Yang saya maksud Tanaman saya Alpokat itu dibikin stres Maksudnya adalah Dalam upaya Alpokat yang sudah beberapa tahun ditanam itu Bisa berbunga dan berbuah Dengan cara dibikin stres Namun Tidak sampai mati pohonnya Artinya Pohon alpokat yang rimbun Hanya tumbuh daun yang subur Kita bikin stres Itu adalah untuk bentuk usaha agar terjadi pemanasan Pemanasan di batang tubuh tanaman tersebut Dan pada akhirnya Daun itu tidak mupus kembali Artinya daun tua Setelah daun tua Nanti dipupuk kembali Pupuk daun maupun pupuk buah Jadi Kali ini kita akan membuktikan Setelah Sekitar Tiga bulan yang lalu Atau menjelang bulan puasa saat itu Kalau tidak salah di awal bulan April Kegiatan Penyestresan daripada Pohon alpokat itu Saya laksanakan Seperti ini Contohnya Di kebun ini Saya mencoba Membuat stres Dua Batang pohon Yang nanti Masing-masing akan kita Sampaikan hasilnya Nah Sekitar Awal April 2021 Pohon alpokat Yang usianya Kalau yang ini Ini 6 tahun Ini dulu kita bikin stres Di video sebelumnya Kita bikin stres Yaitu dengan Di Di Pocol Kalau orang Jawa mengatakan Di Pocol melingkar Sekitar 10 cm Melingkar seperti ini Nah Setelah kurang lebih Dua bulan setengah Lebih Atau hampir 3 bulan Tempat Pocolan ini Kambun Akan segera mulai Menggabung Kembali Seperti ini Jadi inilah Yang tidak sampai Mati Cuma Dibikin stres Nah Nanti Kalau sudah Kelihatan Daunnya menua Di atas nanti Jangan lupa Dipupuk kembali Dengan bubuk Non organik Bisa ini Ini saya Sudah menyampur Yaitu Bupuk orea Dengan Ponska Ini kita campur Dari satu Nanti pada saatnya Kita taburkan Di sekeliling Pohon Alpopat ini Kurang lebih Radius Dua meter Melingkar Melingkar Ini adalah Untuk menjaga Kestabilan Daripada Pohon Alpopat itu Sendiri Karena nanti Yang di atas Akan kita laporkan Ke Panjeningan Bahwa Alhamdulillah Ternyata dari hasil Penyeteresan Ini Sudah keluar Bunga Ini adalah Tanaman yang Tujuh tahun Nanti Kelanjutannya adalah Tanaman yang Usia lima tahun Alhamdulillah Juga berhasil Sudara-sudara Di Pohon Apokat berikutnya Ini Alhamdulillah Malah Sudah Mulai Menyatu Ini Sudah mulai Menyatu Ini antara Atas Dan bawah Sudah mulai Menyatu Gambiumnya Sudah Berarti Proses Penyeteresan Yang pohon Ini Berhasil Lebih baik Daripada Tadi Yang Yang Umur Tujuh Tahun Ini Adalah Umur Yang Lima Tahun Ya Oke Malah Ternyata Di bawah Daripada Pocolan Atau Penyeteresan Malah Ini Tumbuh Ini Batang Apokat Atau Terubusan Ini Beberapa Cabang Saya Saya Pertahankan Dua Tujuannya Suatu saat Nanti Suatu saat Ini Bisa Ditempel Entres Dari Varitas Yang Lain Yang Jelas Darah Darah Dari Penyeteresan Ini Setelah Kita Tunggu Sekitar Dua Bulan Setengah Menjelang Tiga Bulan Ini Ternyata Terbukti Darah Darah Dari Penyeteresan Ini Akhirnya Daun Tua Setelah Akhirnya Mulai Berkembang Ini Mulai Ada Bunganya Cukup Banyak Bunganya Bunga Daripada Apokat Kalau Yang Ini Adalah Apokat Jenis Mentega Inilah Yang Saya Jum Bunga Apokat Yang Sudah Sangat Jelas Ini Di Ranting Ranting Ini Banyak Bunga Bunga Yang Sudah Bermunculan Sementara Daun Daun Sudah Rontok Itu Daun Yang Dulunya Saya Bikin Stres Ini Bunganya Hampir Setiap Ranting Darah Darah Di Atasnya Sudah Mulai Muncul Bunga Yang Akhirnya Calon Buah Akan Bermunculan Nah Yang Ini Kelihatan Itu Jadi Calon Calon Buah Sudah Berbunga Ini Hampir Setiap Ranting Hampir Setiap Ranting Sedara Sedara Inilah Bukti Bahwa Dengan Carly Stres Alhamdulillah Pohon Apokat Saya Yang Usianya 5 Tahun Ini Kali Ini Bunganya Sangat Lebat Jadi Ini Adalah Sebagai Bukti Bahwa Kita Jangan Putus Asa Apabila Memiliki Tanaman Tanaman Yang Sudah Lama Ditunggu Belum Menghasilkan Atau Belum Bisa Berbunga Dan Akhirnya Berbuah Caranya Tadi Di Youtube Sebelumnya Kita Sudah Menyampaikan Bagaimana Cara Membuat Buah Apokat Khususnya Yang Belum Pernah Berbuah Akhirnya Berbuah Dengan Cara Dibikin Stres Sementara Oke Demikian Darah-darahku Laporan Pembuktian Daripada Pohon Apokat Kami Cukup Dua Batang Saja Bisa Menjadi Inspirasi Solusi Bagi Para Petani Yang Kadang Frustasi Tanamannya Tidak Atau Belum Berbuah Bila Mana Tutorial Ini Pembuktian Ini Ada Manfaatnya Bagi Para Petani Jangan Lupa Selalu Kerjasamanya Dengan Like Comment And Subscribe Di Channel Jarkin Cang Yun Insya Allah Kita Selalu Akan Bisa Bersama Panjeningan Semua Akhirul Koli Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh